Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilmursidilita'atih walmusjirilamasyiatih Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikraran bi wahdaniyatih wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh iktirafan binubuwatih Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd Para pemirsa di mana saja anda berada Untuk sesi ini Bahasan kita terkait dengan Semangat menyambut Ramadan Walaupun kondisi hari ini Semangat kita menyambut bulan Ramadan Di masa pandemi Corona Oleh karena itu semangat Selalu kita pupuk Karena apapun yang kita lakukan Wama tuqaddimu min khairin tajiduhu aindallah Maka Allah akan memberikan Pahala imbalan bagi orang-orang Yang serius Untuk melakukan kebaikan Para pemirsa Apa yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan Sebagai sebuah tradisi kebaikan Untuk di Indonesia Dan juga umat Islam sedunia Yang pertama Tetap melantunkan doa Karena doa merupakan Salah satu komunikasi yang terbaik Antara hamba dengan sang pencipta Maka Tidak ada salahnya Kita selalu berdoa Hingga Ramadan tiba Hari pertama Kedua Hingga hari akhir Di bulan Ramadan Karena para sahabat Rasulullah Selalu berdoa Dengan kedatangan Bulan suci Ramadan Kanu yada'unallah Sita ashhur Mereka itu selalu berdoa Untuk kedatangan bulan Ramadan Jauh sebelum datangnya bulan Ramadan Begitulah sebuah semangat Sebuah spirit para sahabat Menanti kedatangan bulan yang mulia Yaitu bulan suci Ramadan Dan doa yang selalu dilantunkan Yang diajarkan oleh para ulama kita Para asatid Terkait dengan kedatangan bulan Ramadan adalah Allahumma bariklana fi rojab Wa sahabat Wa baliklana Ramadan Ya Allah ya Tuhan kami Berkatilah kami Berikan kebaikan Kepada kami di bulan rojab dan sahabat Dan perkenanlah Perkenankan kami Umur kami sampai di bulan Ramadan Jadi yang pertama adalah Berdoa Boleh dilantunkan dengan Seksama dengan hati Dengan suara yang rendah Dengan suara Yang merdu Yang terpenting menuntun kita Untuk sampai Kepada cita-cita kita Menyambut bulan Ramadan Karena membacanya itu teknis Tapi intinya adalah berdoa Yang kedua Menyambut Bulan Ramadan Dengan semangat Yaitu bersyukur Bersyukur Karena Allah Telah mengizinkan Kita berjumpa Kembali Pada bulan suci Ramadan Karena di dalamnya Terdapat berbagai Manfaat Yang diberikan Allah Kepada hambanya Yang sangat dicintai Pertama Puasa itu memberikan Kesehatan fisik Bagi orang yang berpuasa Bila puasanya benar Ada sebuah realitas Setelah bulan puasa Dia tidak sehat Kenapa? Karena tidak menjalankan Ibadah puasa Sesuai dengan syariat Jalankan ibadah puasa Dengan penuh syariat Dengan ketentuan Yang telah digadiskan Oleh Rasulullah S.A.W Maka Kita akan Menjadi sehat Secara fisik Kemudian Bersyukur Kenapa kita bersyukur? Disebabkan karena Allah Mengabulkan Doa-doa Orang yang Berpuasa Jadi orang-orang yang berpuasa Para soimin Para soimat Orang-orang yang soimun Orang-orang mereka yang berpuasa Allah akan Kampulkan doa-doanya Begitu indahnya Di bulan puasa Maka kita Wajib bersyukur Kedua Kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur Disebabkan Karena bulan Suci Ramadan Begitu menyambutnya Allah berikan Sebuah kondisi Untuk Menyehatkan Hubungan sosial Di antaranya Kita saling Menjaga silaturahim Menyambung silaturahim Kembali Dan memaafkan Para pemirsa Selanjutnya Kenapa kita Dengan apa kita Menyebut Bulan puasa Dengan semangat? Disebabkan Perlu sebuah Rasa Kegembiraan Karena bulan puasa Adalah Bulan penuh Kasih sayang Allah memberikan Pahala Dari setiap Kebaikan Dan sebuah Kegembiraan Yang diberikan Oleh Allah Kepada orang-orang Yang berpuasa Adalah berjumpa Dengan Sang pencipta Wali soimi Wali soimi Farhatani Wali soimi Itu bagi Orang yang berpuasa Farhatani Itu dua Kegembiraan Dua kegembiraan Itu adalah Hina Yuftiru Apa Yuftiru Kegembiraan Ketika kita Berbuka puasa Coba orang-orang Yang tidak berpuasa Atau pura-pura puasa Ketika Beduk Berbunyi Untuk berbuka puasa Mereka tidak akan Pernah merasakan Kegembiraan Dan Dan Wa farhatun Hina Yulqa Rabbahu Yalqa Rabbahu Dan mereka Akan gembira Ketika Mereka Berjumpa Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Di surga Kalau orang Berjumpa Dengan Allah Berarti masuk surga Berarti orang-orang yang berpuasa Dengan benar Berarti Allah Akan memberikan Pahala Masuk surga Karena Kegembiraannya Adalah Ketika bertemu Dengan Sang pencipta Kemudian Hal yang harus Kita semangati Adalah Beragenda Kita sudah bersyukur Bergembira Maka Yang terakhir adalah Beragenda Apa maksud Beragenda Mari kita Agendakan Kita sholat taruh Dimana Yang penuh Kenyamanan Kita membaca Al-Quran Berapa kita targetkan Berapa kita harus Targetkan Untuk setiap Saat Kita Untuk Membaca Al-Quran Kemudian Kita zikir Kepada Allah Kita Beriktikaf Di masjid Dan juga Kita beragenda Untuk Menimba Ilmu Pengetahuan Terkait Dengan Ramadan Dan juga Kita beragenda Bagaimana Kita menanti Malam Laylatul Qadr Allah akan Berikan Yang terbaik Sebuah Kebahagiaan Bagi umat Islam Ketika Kita berjumpa Dengan Laylatul Qadr Mudah-mudahan Di Saat ini Dan di Tahun ini Dalam Kondisi Pandemi Kita tetap Semangat Untuk Menyambut Bulan Suci Ramadan Demikianlah Bila itafiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaih 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 Sampaih